Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel kami Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Sahabat, pada video tutorial Mengatasi tanda lingkaran yang muncul pada teks Arab Ada pertanyaan dari akun Arshi Handayani Pertanyaan itu berbunyi Pak, bagaimana mengubah warna tulisannya? Karena beda warna dari Times New Roman Dibanding dengan tradisional Arabic Sahabat, perlu diketahui bahwasannya pada konten Atau pada materi video ini Tidak menjelaskan tentang bagaimana merubah warna huruf Tetapi, thumbnail yang kami tampilkan adalah Dengan huruf yang berwarna Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasannya disini ada Masalah atau ada problem teks yang perlu disesuaikan Mungkin pada thumbnail inilah pertanyaan ini muncul Baik, nanti kita akan menjelaskan Bagi para sahabat yang belum support channel ini Klik subscribe dan nyalakan loncengnya Baik, kita lanjutkan Kita jawab pertanyaan yang pertama tadi Bagaimana cara memberi warna pada teks Arab Sahabat, disini dengan file yang sama Dari materi yang Dari materi video yang disampaikan itu Disini ada tulisan Arab Waktu itu kami menggunakan file Mengedit tentang khutbah idul fitri Sahabat wasi latuna Untuk memberi warna pada teks Arab Khususnya teks word ini Caranya adalah Kita pergi ke home Kita klik home nya Di bagian atas ini Ada font Ada font Maka area ini semuanya Adalah untuk Merubah font Baik dari sisi Bentuk hurufnya Besar kecilnya Kemudian warnanya Atau dasaran dari Teks itu Baik, kita fokus ke memberi warna Caranya adalah Kita blok dulu Teksnya Dengan cara Kalau kita menggunakan mouse Kita tekan mouse kiri Jangan dilepas Kemudian kita geser Sampai pada teks Yang kita kehendaki Selanjutnya kita lepas Setelah kita lepas Disini ada menu tambahan Tentu isinya sama Dengan yang ada di atas Kita menggunakan yang di atas saja Di bagian sini Ketika kita arahkan mouse kita Ada tulisan font color Kalau kita klik Drop down nya Panah yang ke bawah ini Akan Ada warna yang Disediakan Dan kita bisa memilihnya Kita coba milih warna Merah Kita klik warnanya Dan Teks itu akan berubah menjadi Warna merah Kita coba lagi Yang penting kita blok dulu Teksnya Baru kita pilih warnanya Kalau kita menggunakan Keyboard Kita tinggal tekan shift Kemudian kita arahkan panah Ke kiri Sampai selesai Atau sampai pada teks Yang kita kehendaki Baik selanjutnya Kita menggunakan Touch screen Mouse kita Kita klik disini Kita pilih warna Yang kita kehendaki Di Disini ketika kita Arahkan mouse ini Akan ada contoh Dari teks itu Ini Belum terpilih Tetapi sudah ada Tampilan Kalau kita memilih Warna yang Kita Arah Atau Kita Apa namanya Tempelin dengan mouse Jadi disini Warna Ini Yang tampil ini Belum Belum final ya Nunggu kita klik dulu Coba kita klik Warna ini Kita klik Dan warnanya Akan berubah Itu cara Pertama Memblok teks Dengan mouse Dan keyboard Baik Selanjutnya Kita akan menjelaskan Bagian-bagian Yang ada Pada Apa Pada Menu font ini Kita blok dulu Pada Bagian ABC ini Kita klik Kita ingin mengetahui Apa fungsinya Kita klik Kita pilih Warna kuning Jadi Yang diwarnai adalah Dasaran Dari Teks itu Kemudian Kalau kita Memilih Warna merah Umpamanya Kita pilih Warna merah Kemudian Fontnya Kita blok lagi Kita pilih Warna putih Ini bisa menjadi jelas Baik Jadi ini Bagian yang Font color Dengan sebelahnya ini Untuk mewarnai Dan memberi background Pada Teks tersebut Kemudian Pada bagian Sebelahnya lagi Ini untuk Teks efek Jadi kalau kita Mau memilihnya Umpamanya Di sini Kita pilih Teks ini Kita pilih Warna hitam Nah Bisa diperhatikan Kita besarkan Kita membesarkan Teks Bisa menggunakan Ini Kita pilih Warnanya ini Atau Menggunakan Yang Sebelahnya Jadi Increase font size Ini juga Untuk memperbesar Untuk memperkecilnya Bisa menggunakan Yang sebelah kanannya Kita coba Yang lain Mereka ada Pilihan ini Huruf Hitam Kemudian Di bagian Tepinya Ada warna biru Ini bisa kita lihat Ada efeknya Kalau kita Perbesar lagi Nah ini ada Efeknya Ini seperti Kalau kita Menggunakan Pada menu Insert Ini WordArt Ini sama Tapi bedanya Kalau kita menggunakan WordArt Itu ada Ini ya Ada Seperti apa ya Pengaturan gambar Ada seperti ini Ada kotaknya Kalau Menggunakan Yang tadi Menggunakan Yang menu font Itu tidak ada Kotaknya Kita coba Yang lain ya Kita blok Huruf Atau tulisan Yang lain Kembamannya Al-Ladzi Kita kasih Warna Kita pilih Tadi Kemudian Kita besarkan Agar jelas Nah Kemudian Kita klik Lafad La Syarikah Nah disini Ada kotaknya Ini bedanya Antara Yang ada Disini Text Efek Antipografi Dengan WordArt Kemudian Di sebelah Kirinya lagi Ini ada Untuk Kalau dalam Bahasa Matematika Ada untuk Pangkat Kemudian ada Yang ada Di bagian bawah Dan Pangkat ini Yang huruf kecil Di atas ini Juga biasanya Digunakan Untuk Memberi Angka Fortnote Jadi angkanya Kecil Coba kita Praktekkan Untuk Untuk Yang ini Untuk Yang Dua Ini Kita Bisa Mempraktekkan Pada Salah Satu Huruf Huruf Coba Kita Tulis Coba Kita Cari Huruf Mim Kita Zoom Dulu Kita Perbesar Dulu Kemudian Kita Pilih Yang Superskrip Kita Klik Maka Hurufnya Akan Kecil Naik Ke Atas Ini Coba Sahabat Sekalian Itu Bisa Dipraktekkan Atau Bisa Dicoba Pada Angka Fortnote Di Block Saja Angkanya Maka Menu Ini Atau Icon Ini Akan Berfungsi Disini Fungsinya Kalau Kita Pilih Yang Bawah Ini Akan Menjadi Di Bawah Daripada Text Yang Ada Di Samping Jadi Lebih Kecil Kemudian Kalau Normalkan Kembali Kita Bisa Klik Icon Nya Tadi Icon Nya Tadi Akan Normal Kembali Selanjutnya Kalau Kita Menggunakan Ini Garis ABC Seret Ini Akan Ada Garis Di Tengah Pada Text Yang Kita Block Kemudian Kalau Kita Menggunakan U Ini Untuk Underline Memberi Garis Bawah Coba Kita Hilangkan Dulu Garis Tengah Kita Kasih Underline Untuk Memberi Garis Bawah Di Bagian Kanan Dari Underline Ini Ada Banyak Pilihan Model Garis Apakah Double Apakah Satu Tapi Agak Tebal Atau Titik Titik Di Sini Kita Pakai Yang Seperti Spiral Ini Kita Pilih Kemudian Kalau Kita Ingin Memberi Warna Itu Juga Bisa Kita Warnai Dengan Warna Merah Garis Bawah Berwarna Merah Kemudian Untuk I Itu Italic Ini Hurufnya Akan Condong Akan Miring Sedikit Nah Kemudian Untuk B Mempertebal Bold Kemudian Apalagi Yang Belum Selanjutnya Kita Akan Mempraktekkan Ini Untuk Merubah Awalan Dari Text Atau Merubah Model Text Ini Kita Coba Bisanya Adalah Pada Huruf Latin Kita Coba Disini Huruf Latin Ini Khutba Idul Fitri Kita Blok Semua Kita Akan Mempraktekkan Jadi Kita Akan Mempraktekkan Dari Perintah Ini Contoh Disini Kan Text Di setiap Kata Hurufnya Kapital Kita Pilih Yang Kedua Dulu Kita Pilih Yang Kedua Jadi Semuanya Menjadi Huruf Kecil Kita Klik Lower Case Kita Perhatikan Hurufnya Kecil Semua Jadi Kalau Kita Pindah Menjadi Upper Case Jadi Yang Besar Ini Seperti Contohnya Kita Klik Maka Dia Akan Menjadi Huruf Kapital Semua Kalau Kita Pilih Yang Pertama Yang Pertama Itu Hanya Huruf Depan Saja Kata Yang Paling Ada Di Sebelah Kiri Yang Hurufnya Kapital Satu Huruf Saja Yang Lainnya Kata Berikutnya Itu Akan Menjadi Kecil Kita Coba Baik Hanya Huruf K Saja Yang Kapital Yang Lainnya Dari Awal Kata Ini Idul Fitri I Kecil F Kecil Kemudian Kalau Yang Kalau Kita Milih Yang Nomor Empat Dari Atas Ini Adalah Setiap Kata Hurufnya Akan Menjadi Kapital Seperti Semula Yang Tadi Kemudian Yang Paling Bawah Ini Adalah Huruf Awal Dari Kata Itu Tidak Kapital Atau Kecil Kita Coba Huruf K K Kecil I Kecil F Kecil L Kecil M D O T Semuanya Kecil Jadi Fungsi Dari Icon Ini Adalah Khusus Untuk Teks Latin Karena Huruf Arab Itu Tidak Ada Huruf Kapital Jadi Semuanya Huruf Sama Demikian Mudah-mudahan Bisa Menjawab Pertanyaan Tadi Dan Memberi Penjelasan Tambahan Tentang Fungsi Dari Menu Phone Yang Ada Di Microsoft Ini Sekali Lagi Subscribe Bagi Yang Belum Kemudian Apabila Ada Pertanyaan Ketik Di Kolom Komentar Terima Kasih Wasila Tunah Media Berbagi Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak